Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Di video kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi yaitu File Manager Plus. Sesuai namanya, aplikasi ini berguna untuk mengelola semua file yang ada di penyimpanan eksternal ataupun internal dengan cepat dan mudah. Serta bisa langsung terintegrasi ke penyimpanan cloud. Seperti Google Drive, Dropbox, ataupun penyimpanan cloud lainnya. Dengan kata lain, aplikasi ini bisa secara langsung memindahkan file yang ada di HP ke penyimpanan cloud. Oke, sebelum berlanjut ke videonya, pastikan buat kalian yang belum subscribe di channel Samkapuk ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, seperti inilah untuk File Manager Plus. Kalian bisa men-downloadnya di Playstore ataupun pada link yang ada di deskripsi video saya. Ukurannya sangat kecil, yaitu cuma 5,4 MB. Kemudian untuk jumlah unduhannya sudah mencapai 50 juta lebih. Wow, mantap sekali ya. Oke, sekarang kita langsung buka untuk aplikasinya. Oke, seperti inilah untuk tampilan di bagian depannya. Di bagian atas terdapat untuk penyimpanan internal dan juga eksternal. Di sini akan ditampilkan untuk kapasitas ruang penyimpanan, serta untuk ruang yang sudah digunakan. Seperti contoh, ruang yang saya gunakan ini sudah 33, dan untuk total keseluruhan yaitu 128GB. Jadinya kita akan tahu apakah memori internal kita masih banyak atau mau habis. Begitupun dengan SD Card yang sama. Kemudian di sini ada file pengunduhan. Jadi segala macam file yang sudah di-download akan ditampilkan di sini. Berikutnya, di sini akan ditampilkan berbagai macam file berdasarkan jenis ya. Seperti file gambar, audio, video, dan dokumen, serta aplikasi. Nah, untuk aplikasi ini merupakan aplikasi mentahannya ya. Jadi kalau di HP kalian misalnya banyak aplikasi, maka untuk mentahannya di sini akan ditampilkan. Keuntungannya apa? Keuntungannya tentu saja, aplikasi ini bisa kalian kirimkan ke teman lainnya menggunakan berbagai macam media. Misalnya seperti saya akan mengirimkan game Candy Crush, maka tinggal tekan dan tahan, kemudian kalian bisa membagikannya melalui WhatsApp ataupun melalui Bluetooth. Ya, keren sekali ya. Jadi kalian tidak susah payah mendownload aplikasi lain untuk membuat file mentahan aplikasi. Kemudian di sini ada lagi file baru untuk menampilkan file baru yang kita dapat. Misalnya baru foto atau segala macam, maka kita akan melihatnya di sini. Kemudian aplikasi ini juga bisa terhubung atau terintegrasi ke penyimpanan cloud. Kalau kalian misalnya memori internalnya penuh, kemudian ingin menyimpannya ke penyimpanan cloud atau online ya, maka kalian bisa menggunakannya di sini. Nah, di sini untuk aplikasi bisa terintegrasi ke berbagai macam penyimpanan cloud. Seperti Dropbox, Google Drive, dan aplikasi-aplikasi lain yang memang menyediakan fitur untuk penyimpanan online. Ya, seperti ini ya. Ya, jadi untuk membedahkannya sangat gampang. Misalnya, saya akan membedahkan sebuah file ke Dropbox. Kita tinggal tekan dan tahan saja. Kemudian kita pindahkan, lalu klik di sini, dan kita pilih clone. Nah, di sini tinggal kita pilih untuk file tadi akan disimpan di mana? Di penyimpanan Dropbox ataupun Google Drive. Nah, di sini tinggal kita rekatkan. Maka, untuk file tadi bisa dipindahkan. Ini sangat berguna ya. Ketika HP kalian memorinya akan penuh, maka di sini bisa langsung dipindahkan ke Google Drive ataupun aplikasi Dropbox. Kemudian, selain itu, aplikasi ini juga bisa dihubungkan ke perangkat lain dengan menggunakan akses dari jaringan lain. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, semua file yang ada di HP ini bisa dengan mudah dipindahkan ke HP satunya lagi menggunakan aplikasi File Manager. Seperti contoh di sini. Nah, ini untuk file penyimpanan. Ini adalah file yang ada di HP ini ya. Jadi, bisa dipindahkan ke HP satunya lagi dengan mudah. Oke, mantap sekali. Kemudian, fitur di aplikasi File Manager Plus ini. Di sini kita bisa mengetahui ruang penyimpanan yang sudah digunakan. Seperti contoh di sini dicantumkan untuk ruang penyimpanan yang sudah saya gunakan adalah 25%. Dan bukan itu saja. Ketika kita klik, maka di sini akan ditampilkan file apa saja yang sebenarnya menyita ruang internal kita. Nah, di sini ditampilkan untuk ruang penyimpanan yang sudah digunakan adalah 25%. Kemudian, di bagian bawahnya akan ditampilkan untuk file yang menyita ruang. Seperti contoh di sini ada file video dengan ukuran besar ya, yaitu 2,3 GB. Jadi, di sini kita bisa menghapus file yang memang tidak digunakan supaya tidak menyita ruang penyimpanan. Ya, keren sekali ya. Dan ini mungkin tidak ditemukan pada aplikasi File Manager lainnya. Kemudian, kalau kita lihat di bagian atas ini ada titik 3. Nah, di sini ada pengaturan yang bisa kita gunakan untuk memanage berbagai macam fitur yang ada di dalamnya ini. Untuk contoh di sini ada notifikasi ketika penyimpanan penuh. Nah, di sini bisa kita atur kalau misalnya penyimpanan file di HP kita sampai 98%, maka untuk aplikasi ini akan memberikan notifikasi di bagian atas bahwa untuk penyimpanan kita hampir penuh ya. Kemudian di sini ada gunakan keranjang sampah secara default. Kalau kita centang, nantinya untuk file yang dihapus tidak secara otomatis terhapus secara permanen ya. Tetapi akan disimpan di keranjang ini supaya berjaga-jaga ketika ada file tanpa sengaja terhapus, dia tidak akan otomatis terhapus ya, tetapi masuk ke keranjang sampah. Seperti menu resikal bin di komputer sebenarnya. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada lagi beberapa pengaturan yang nanti bisa kalian lihat sendiri. Termasuk di sini kalian bisa melihat tampilkan penyimpanan sistem. Jadinya kalau kita cek list, maka untuk penyimpanan sistem yang memang seharusnya tidak bisa dilihat, di sini bisa kita lihat. Kemudian keunggulannya dari aplikasi ini, walaupun dia gratis, tetapi ya iklannya nggak mengganggu ya. Di sini tidak ada iklan video, hanya saja mungkin iklannya di bagian bawah sini. Ya menurut saya ini tidak mengganggu ya, hanya kayak gini doang. Oke teman-teman, itu dia review singkat tentang aplikasi File Manager Plus. Dan menurut saya ini ya bagus, karena saya sendiri menggunakan ini sebagai default untuk aplikasi File Manager di HP. Oke, sekian saja untuk video kali ini, dan terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan membagikan video ini di media sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.